Dapat kunjungan dari teman-teman IPB dari Biro Komunikasi yang ingin tahu tentang bagaimana bisnis proses di Biro Pemberitaan baik televisi, radio, parnomen, dan media online dan media sosialnya. Tentu ini menjadi hal yang sangat berharga. Kami juga berusaha memberikan pengalaman kami kepada Bapak Ibu dari IPB tentang bagaimana proses-proses yang kami lakukan terutama dari televisi, radio, dan radio parnomen karena kita memang punya karakteristik yang khusus di lembaga negara ini apalagi lembaga politik dalam menyampaikan informasi. Kami sampaikan bahwa kami mengambil jurnalisme positif artinya bahwa kami menyampaikan informasi-informasi tentang kinerja anggota dan lembaga DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dikemas baik dalam program-program maupun live sifatnya dan juga interaksi dengan masyarakat. Bapak Ibu dari IPB ingin tahu pengalaman kita dan tentu juga kami sampaikan tantangan-tantangan ke depannya seperti apa. Tapi kami juga dapat ilmu dari Bapak Ibu sekalian dari IPB ini karena di IPB ternyata sudah ada IPB TV dan juga YouTube-nya yang juga terus dilakukan pengembangan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan karena memang audiens kita kan berbeda juga ya mungkin DPR lebih publik tapi juga tentu sasarannya juga sama masyarakat juga pada ini. Saat ini sedang berkunjung atau studi banding di Biro Pemerintahan Parlemen sebenarnya banyak hal yang ingin kami pelajari di Biro Pemerintahan Parlemen terutama bagaimana Biro Pemerintahan Parlemen itu mengelola media sosialnya bagaimana pemerintahan itu disperluaskan ke masyarakat dari diskusi tadi itu banyak hal yang kami pelajari bagaimana kita harus bekerja dengan sangat-sangat luar biasa untuk dapat membuat sebuah berita yang bisa dimanfaatkan atau didengar dan juga dilihat oleh para masyarakat. Kami sangat senang bisa berdiskusi dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kunjungan ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkolaborasi bisa juga bekerja sama untuk menyeberluaskan publikasi-publikasi atau penerbitan yang dikeluarkan oleh Biro Pemerintahan Parlemen yang tentunya bisa juga bermanfaat untuk mahasiswa di GPP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.